BINOMOCHES Belakangan dunia investasi diramaikan dengan kasus investasi bodong berbentuk binari option yang melibatkan sejumlah afiliator berkedok influencer. Bahkan, sejumlah nasabah yang merasa dirugikan pun telah membawa kasus ini kerana hukum. Pasalnya, platform binari option yang digunakan adalah aplikasi BINOMOCHES, yang jelas dilarang dan dikategorikan ilegal oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI. Tak ayal influencer seperti Boy William, Deddy Corbuzier, dan YouTuber Piki-Pikse pun pernah dan masih mengiklankan produk ini. Menanggapi hal itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPEPTI Tirta Karma Sanjaya mengatakan perlu dilakukan edukasi bagi para influencer yang terlibat dalam memasarkan produk trading ilegal tersebut. Pasalnya, bukan hanya masyarakat umum yang tidak mengerti perihal legalitas dan risiko dari penggunaan produk trading ilegal tersebut. Apalagi, influencer ini memiliki pengikut yang banyak, sehingga apa yang diiklankan berdampak kepada pengikutnya. Dalam hal mengait influencer Memang ada ketidaktahuan dari para influencer dan platform trading terkait dapat meyakinkan influencer tersebut. Sehingga dalam hal ini influencer perlu diberikan edukasi, katanya kepada duniafintech.com. Selasa 8 per 2 Tirta menjelaskan Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kominfo dan juga Satgas Was pada investasi ITSWI untuk memblokir semua hal yang berkaitan dengan aplikasi trading ilegal tersebut dari dunia maya. Adapun, terkait dengan para influencer yang mengiklankan atau mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut, pihaknya akan menyurati masing-masing influencer. Hal ini dilakukan agar para influencer ini memiliki bekal informasi yang memadai sebelum menerima tawaran dari aplikasi terkait untuk memasarkan produk mereka. Kita mungkin surati saja, seharusnya para influencer meng-cross-check produk yang akan diiklankan. Karena dapat berpengaruh ke image dia dan rugikan dia, influencer, ujarnya. Pemerintah Blokir Aplikasi Judy Berkedok Trading Sebelumnya, Kementerian Perdagangan, Kemendak, telah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan Judy Berkedok Trading, yang mana di dalamnya termasuk aplikasi Octavo. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan. PLT Kepala Bapakti Indra Sariwis Nuwardana mengatakan, Bapakti Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binari opsi-opsi binar. Sepanjang 2021, Bapakti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan Judy Berkedok Trading, katanya, Rabu 2 per 2. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi binar yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olim Trade, Quotex, serta platform lain sejenisnya. Bapakti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89, Smartex, Auto Trade Gold, Viral Blast, TriBot Look, DNA Pro, EA50, Sparta, FIN888, Vesep Academy Pro, serta perusahaan lain yang sejenis. Menurut Wisnu, binari option merupakan kegiatan Judy Daring Berkedok Trading di bidang perdagangan berjangka komoditi, PBK. Aplikasi opsi binar yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan, diseputi, antara nasabah dengan penyedia, Bapakti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi. Wisnu mengilustrasikan, Seseorang yang menggunakan opsi binar hanya menebak harga suatu instrumen keuangan, seperti forex, kripto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% dari modalnya. Namun, bila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100%. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iklan, promosi, dan penawaran aplikasi atau situs web opsi binar, tegasnya. Selain itu, kata Wisnu, Mark juga penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading. Masyarakat dijanjikan keuntungan konsisten dan pembagian keuntungan dengan penjual robot trading. Bagi anggota yang dapat merekrut anggota baru untuk bergabung, juga dijanjikan akan mendapat bonus, berupa bonus sponsorship. Entitas-entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangkada. Riba Pepti, ucapnya jadi bagaimana menurut Anda?